Proses verifikasi faktual atau verva kesyaratan dukungan bakal calon kepala daerah atau baca keadaan seorang di Trenggalek, dikeluhkan bakal calon. Ia berharap agar verva dilakukan secara sampling dan ada kebijakan baru dari KPU RI. Karena jika dilakukan secara sensus, dikhawatirkan tidak cukup waktu, sehingga petugas KPU Trenggalek tidak bisa menyelesaikannya. Sesuai jadwal KPU Trenggalek, mulai tanggal 23 Juni hingga 30 Juni, verifikasi faktual mulai dilakukan dengan cara sensus. Artinya seluruh nama-nama yang lolos dalam verifikasi administrasi yang akan didatangi satu persatu untuk dimintai keteranya. Namun, baca keadaan perseorangan pasangan Cayo Hendriani Sureptom bertanyakan apakah waktu cukup atau tidak. Karena dukungan yang harus diverifikasi mencapai sekitar 52 ribu. Baga calon Bupati Tinggalek dari jalur perseorangan Cayo Hendriani menjelaskan, pada tanggal 1 hingga 3 Juli pendukung yang tidak bisa ditemukan di telapangan akan dimintai untuk dikumpulkan oleh Baca Gada di tempat yang disepakati. Sementara itu, Baca Gada tidak tahu apakah verifikator benar-benar sudah datang atau belum. Cayo khawatir waktu yang mepet ini akan membuat banyak dukungan belum diverifikasi dan akhirnya dilimpahkan kepada Baca Gada untuk mengumpulkannya. Terserang kita juga agak, nanti cukup enggak waktunya, karena dengan sekitar 52 ribu dukungan itu, tempoh seminggu, kira-kira verifikator itu bisa menersaikan itu atau enggak. Karena semarin juga ada surat dari KPU bahwa nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 untuk pendukung yang tidak bisa ditemui di lapangan, kita diminta untuk mengumpulkan di tempat yang sudah disepakati seperti itu. Nah masalahnya, kita kan enggak tahu ya, itu verifikator nanti itu benar-benar sudah datang atau belum. Kita cuma khawatir nanti, karena memang waktu yang enggak mepet, belum semua terdatangi, kemudian disanya dilimpahkan ke kita untuk ditumpulkan. Jadi agak, apa ya, agak dudur kalau menurut saya. Cuma, ya sampai saat ini kita mantau aja, sambil terus koordinasi sama pihak KPU ya, kira-kira nanti seperti apa jalan tengahnya gitu. Karena terus terang kita juga, ya agak keberatan kalau harus mengumpulkan banyak dalam tempoh, itu kan nanti tiga hari ya. Ya kalau kita sih pengennya sebenarnya ya, kalau bisa sampling aja, saya enggak tahu kenapa kok ini harus sebegitu banyak dengan pola sensus, padahal kalau kita lihat kemarin partai politik aja, jumlahnya hanya seribu atau dua ribu itu aja sampling. Ini sekarang puluhan ribu kok di sensus, waktunya juga singkat. Ya mudah-mudahan nanti saya berharap inilah ada kebijakan khusus dari KPU Pusat, karena yang bagaimana benar, KPU Pusat. Ya cuma saya berharap ini, ini apa ya, KPU daerah ya ikut menyampaikan lah akhirat kita itu. Jadi agar tidak ada kesan bahwa ada usaha untuk menjaga independen, kalau melihat itu kan sulit ya, kita dikasih jalan cuma jalan buntu tadi itu. Cahyo juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tugis mengumpulkan banyak orang dalam tiga hari bisa menjadi blunder. Ianya juga merasa keberatan jika harus mengumpulkan banyak orang dalam waktu yang singkat. Sementara itu terkait kemungkinan vertikasi faktual melalui video call, Cahyo menyebut hal ini bisa menjadi alternatif bayi mereka yang memiliki HP. Namun banyak pendukung yang tidak memiliki HP, terutama yang sudah sepul atau tua. Cahyo berharap KPU RI dapat memberikan kebijakan dalam proses verifikasi faktual ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.